Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Gripunama Channel Pada video kali ini saya akan meng-aboxing sebuah HT Dengan harga, kalau menurut saya sih standar ya Tidak masih di bawah 1 juta Cuma mempunyai kapasitas daya 10 Watt Seperti apa yang dimaksud, ikuti terus video ini Namun tak bosan-bosan saya ingatkan untuk di-subscribe Bagi yang belum, di-like videonya Agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya di Gripunama Channel Baiklah, ini dia unitnya Di-packing dengan rapi Kita akan bongkar seperti apa HT yang dimaksud Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini HT dual band Punya kapasitas daya 10 Watt Ini dia Kotaknya 2W Radio Mungkin sudah ada yang pernah lihat ya Box seperti ini, kira-kira produk apa Jadi ini adalah S-Com 2W Radio Model FC10 Pro Ya Di keterangannya Terlihat Output power 10 Watt Dengan rentang frekuensi 136 MHz Sampai dengan 174 MHz Untuk TV AF Dan 400 MHz Sampai dengan 480 MHz Di UAF Ya Ini sudah Distributor Indonesia Resmi ya PT Auto Plaza Indonesia Disini fitur-fiturnya Dot matrix LCD display DTMF Encoding And decoding Multiple tabs 4K lock setting Maaf Multi display mode Remote stun Kill Activated Dual band Dual weight Dual standby 200 channel Baterai saving Scrambler Ya Terus 1750 Hz Tune 2 Tune 5 Tune 2 Tune Garing 5 Tune CT CSS Garing DCS Ini Menuh-menuhnya Jadi bagian Juga sudah Dijelaskan di depan Diulang lagi Ini bagian belakangnya Dan kita lihat Apa saja Yang didapat Dari Pembelian Unit HTSCOM FC10 Pro ini Nah yang pertama Ini tadi ya Karena sudah resmi Ada Kartu garansinya PT Auto Plaza Indonesia Satu tahun Satu tahun Ya disini Jelaskan Ini manual Booknya Wah Cukup serius ya Jadi bener-bener Book Manual booknya Dalam bahasa Inggris Tidak hanya Selembar kertas Ini manual booknya Terus Locking chargernya Ada tiga line 8,4 volt 500 miliampere Kapasitas chargernya Ini adaptornya Keterangannya juga Disini outputnya 12,5 volt Ya Ringan Ada Stiker SCOM Garansinya juga Antene Jelasnya ini Pasti dual band Antene Modelnya Ini Male SMA SMA male Berarti Di perangkat unit HT nya Itu yang Female nya Terus Ini baterai nya Cukup tebal 4000 mili AH Ya MAH Kurang lebih 29,6 Watt Dengan Kapasitas 7,4 volt Cukup tebal Cukup tebal Ini ciri-ciri Kalau perangkat Apa HT 10 Watt Itu Dari baterai nya Terlihat Tebal Karena butuh Daya Baterai yang juga Cukup besar Ini clip on nya Dan unit Dan unit HT nya Itu sendiri Ini dia Ini juga dikasih Gantungan Tali gantungan Ini unit nya Itu sendiri Nah seperti saya jelaskan Ketika membahas HT UV 5 10 R Jadi ciri-ciri HT Kapasitas 5 Watt Ke atas Itu Bagian belakangnya Itu Ini pendingin Tebal Untuk Merendam Suhu Panas Yang ditimbulkan Dari daya Yang dipancarkan Transistor Intervenal nya Jadi Bener-bener Solid Sebagai Pendingin Ini bagian Depannya Bit quality nya Lumayan Bagus Rapi S.com Ini Coba Saya Coba Ini kelihatan Sangat Bagaimana Ini Oh Ini Ada Kuncinya Terus Antinon Kita Pasang Nah Ini Penampakannya Ya Ini Ada Plastik Pelindung Saya Buka Saja Kelihatan Kokoh Kita Bandingkan Dengan UV 10 R Sebenarnya Hampir Sama Ya Tuh Lebih Tinggi Sedikit Yang S.com Kalau Tebal Ya Kalau tebal Ya Kita Perhatikan Lebih Tebal Yang S.com Karena Kapasitas Baterai nya Yang Besar Untuk Untuk bagian Bagian depan Kipet Ya Terus Disini Mic nya Ada titik Kecil Ini speaker Mic nya Posisinya Kalau Kalau lihat Kalau lihat dari depan Sebelah Kiri Ya Terus Sisi Sebelah Kanan Ini Ada Konektor Ya Ini Kayaknya Style nya Kenwood Ya Jadi Kebanyakan HT Cina Standarnya Ini Berkenaan dengan Jarak Antara speaker Dan mic Ya Terus Sisi Kiri PTT Ya Ini Ada Function Misalnya Dan lamp Untuk Menyalakan Lampu LED Karena Di sisi Bagian Atasnya Itu Ada LED LED Lampu LED Sebagai Penerangan Terus Ada Tombol Power Dan Volume Antine Ya Terus Ada Indikator TX Ini Lampu Indikator Sisi Bagian Belakangnya Ini Batere Tadi Ya Ini Buat Nanti Disematkan Clip-on Sisi Bagian Bawahnya Ini Hanya Pengunci Batere Saja Ya Cukup Solid Beat Quality nya Bagus Menurut Saya Terasa Berat Ya Karena Memang Kapasi Atas Baterai Besar Ya Nah Ini Kalau Kita Hidupkan Kelihatan Gak Lihat Light Light Rang Baterai Masih Satu Strip Ini Sudah Dalam Bentuk Memory Ya Mungkin Nanti Untuk Detail Menu Dan Lainnya Kan Saya Ulas Tersendiri Tersendiri Untuk Power Power Itu Ada Tiga Tingkatan High Middle Dan Low Low sigh A Ya Ini Menu Menunya Cukup terang Untuk Backlight Ya Itu Kira-kira Unboxing Dari S. Com FC 10 Rho ya kisaran harganya ini 550 kapasitasnya 10 Watt menurut saya cukup bagus ya tinggal nanti kita akan ukur untuk kapasitas dayanya apakah sesuai dengan spesifikasi yang diberikan di video tersendiri ya terima kasih sudah menonton mudah-mudahan ini memberikan informasi buat anda yang mencari HT sejenis ya dengan kisaran daya 10 Watt sampai jumpa di video saya yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati